Hai senang yang ini yang setelahnya pengen kita bahas malam hari ini Cuman sebesar sebelum masuk Neko mungkin bisa cerita dikit nego kira-kira background kok Thomas dulu setelahnya bekerja sebagai apa backgroundnya kemudian kok tiba-tiba nyemplung di saham itu kira-kira ceritanya gimana Oke ya mungkin saya cerita lah ya kalau pengalaman mungkin pengalaman dulu kenal masalah pasar modal tuh kuliah akhir Pak Eros 2008 lah ya namanya namun ya udah mau ya kuliah akhir 2008-2008 buta ini saya seharusnya dan masuk dulu sih as a trader lah ya saya dulu trader akut bilang saya nggak percaya fundamental kalau segala macam nah kalau terus akhirnya baru pas lagi kapan ya saya agak lupa 2018-2017 saya agak lupa saya kena satu transaksi saya kaposnya besar Pak Eros jadi waktu itu transaksi saya lagi bagus Pak Eros jadi pas lagi di tahun itu 2017-2018 saya agak lupa itu saya win rate trading saya bagus Pak 85% jadi sekitar 300 transaksi jadi bagus sekali waktu itu 45% ya karena kalau kita flashback dikit 2017-2018 itu memang marketnya memang bagus itu loh ya jadi apa aja kayaknya nggak dulu ketika waktu itu kan saya jadi over confidence karena bagusnya bagusnya historical trading ya nah ketika itu saya ingat sekali saya lihat agarro gitu ya Pak ya agarro kayaknya lagi bagus sekali secara chart saya yakin fullback tinggi dan pas lagi fullback tinggi kan kayaknya enak nih kalau saya trading ini puluh persen puluh persen puluh persen puluh persen dari chart saya yakin saya masuk all in gitu Pak sekitar lumayan lah dan di akhirnya naik malah turun kan nah ketika jadi ketika kita main 10 persen dana sama 100 persen dana itu adalah psikologis yang berbeda ngomong cut loss 10 persen ketika main dengan full persen modal itu gampang Pak tapi ngomong ya aku 10 persen di modal all in itu nggak gampang Pak serius nah akhirnya pas lagi turun puluh persen saya nggak berani cut loss Pak oh ada fullback ada fullback ada fullback nah akhirnya ya market tidak memihak dan akhirnya saya cut loss jadi waktu itu saya transaksi kan belum terlalu besar ya trading nggak berani gede-gede Pak jadi waktu itu saya cut loss sekitar 30-an nah ketika 30-an Pak itu tuh saya pengen istilahnya balik modalnya cepat jadi kalau dulu saya punya konsep punya 2R pokoknya kalau risk reward saya nggak 2 kali saya nggak akan masuk ya dulu bahkan 2,5 kali minimal saya baru mau masuk ke transaksi Pak nah pas lagi kalah besar 30 juta itu cuma 30 juta saya nggak bisa saya nggak bisa psikologi saya rusak begitu saya 1,5R saya makan Pak akhirnya ya dari 85 persen transaksi saya bagus menang 10 transaksi berikutnya setelah saya kalah daro saya kalah semua Pak nah jadi apa profit-profit yang dikumpulkan bisa dikatakan hilang gitu hilang Pak hilang hanya dalam 2 minggu seminggu 2 minggu kayaknya semua nah dikaiti hampir setengah tahun lebih hilang semua hanya dalam 2 minggu nah akhirnya saya akhirnya saya itu saya buat jadi tulisan juga akhirnya saya menenangkan diri ketika udah tenang udah bisa menerima bahwa saya kalah ya kalah-kalah aja dengan uang yang berapa itu tadi akhirnya saya masuk Pak masuk lagi kumpulin kemenangan-kemenangan kecil dan akhirnya di tahun itu bisa setengah klien dapat 25 persen hasil dari trading nah tetapi saya akhirnya menyadari ada satu hal kehilangan 30 juta Pak membuat psikologi saya hancur 30 juta loh Pak kita gak ngomong 300 juta gak ngomong 30 juta 30 juta pesikologi saya hancur serendah itu Pak berarti daya tahan psikologi saya nah akhirnya saya cari orang main duit gede itu tuh gimana sebenarnya Pak akhirnya temen mula videonya Pak Lo tuh saya ingat sekali dia ada ngomong gini Pak yang buat saya kesel ngapain sih nyari uang kecil kalau nyari uang gede tuh gampang waduh emosi Pak saya lagi denger Pak saya lagi di pesawat denger downloadannya Youtube ya 5 persen gede terus saya baru lihat baru nyari-nyari Pak Lo tuh siapa sih sebenarnya uh gila udah banyak ya untuk dari saham apa yang akhirnya jadi yang jadi itu java ya saya lupa lah saham yang daging itu uh gila untungnya itu event mau gede segala macem nah terus itu jadi tertarik apa sih value investing dari sejak itulah sebenarnya saya tuh baru mendalami value investing sebenarnya Pak berarti di tahun 2018-an Pak 2017-2018 lah sebenarnya saya tuh baru shifting dari trading ke trader akut ke investing sebenarnya Pak nah kalau pengalaman apa yang bisa buat saya cepat lah ya bukan cepat lah ya untuk belajar value investing memang kalau secara background saya ini anti consultant Pak tapi anti consultant itu gaming ada yang istilahnya bisnis consultant nah saya lebih ke arah bisnis consultant jadi memang secara background saya ada cukup banyak pengalaman lah ya untuk handle company-company dari berbagai industri FFC, mining, plantation, segala macem gitu ya memang kebetulan utility company kebetulan memang pernah ada experience kerjain project jadi ya kurang lebih ada pemahaman dari business knowledge lah dari masing-masing mungkin itu Pak pengantar ya ya berarti di situ ini Pak ya apa namanya kenal industri-industri tadi dari pekerjaan Bapak sehari-hari sebenarnya ya betul Pak bisa dikatakan gitu ya oke berarti perjalanan tradingnya cukup ini lama Pak ya kira-kira hampir 10 tahun ya 2008 sampai 2017-2018 mantap Pak mungkin kalau saya bisa flashback mungkin Pak lo waktu itu mungkin dia cerita di Indica Energy mungkin Pak karena beliau beli Indica Energy di harga 100 jual di harga 4.000 itu waktu itu 4.000 ya cepat ya cepat hanya dalam 2 tahun gitu itu juga salah satu inspirasi yang luar biasa gitu iya betul oke apa menarik sekali ya kalau perjalanan jadi memang memang sebenarnya perjalanan kita dalam berinvestasi ini kadang memang butuh waktu gitu kita kita setelahnya apa ya namanya feelingnya dapat alias apa tune-innya dapat itu memang berbeda-beda ya kalau cerita sedikit kalau saya sendiri kalau saya sebenarnya beli saham pertama itu 2011 ya 2011 saya apa namanya kerja kerja pertama kali plus buka RDN pertama kali waktu itu dan saya juga ingat tuh saham pertama kali yang saya beli BBRI gitu beli langsung turun ya beli langsung turun langsung ditekan langsung jual itu masih ingat kemudian ya perjalanan ya perjalanan apa namanya perjalanan waktu 2013 ini mulai setelahnya sadar investasi gitu tapi masih belum dapat feelnya sudah mulai belajar tuh value investing apa Pak Parahita saya ngelihat juga apa namanya tulisan-tulisannya Pak Teguh Hidayat dan sebagainya itu saya lihat semua gitu nah baru saya ketemu feel itu 2015 jadi perjalanan lumayan panjang 2015 baru ketemu feel ya waktu itu saya kerja kan di bank nih kok di bank ya dan kebetulan saya di divisi triserinya disitu jadi kan kita ngelola likuiditas bank tuh secara umum ya salah satu bank terbesar di Indonesia nah 2015 itu jatuh tuh semua saham-saham kan jatuh ISG jatuh termasuk saham di perusahaan tempat saya kerja ini juga jatuh 40% nah waktu itu saya mikir perusahaan saya ini gak kenapa-napa bahkan kinerjanya aja bagus tapi harganya turun sampai 40% disitu saya baru dapat feel kesempatan untuk membeli saham bagus di harga murah saya disitu baru istilahnya dapat tuh feelnya oh ternyata yang namanya value investing karena sebenarnya sudah ngerti nih kita ngitung value kemudian bandingin harga cuman kadang untuk prakteknya ini kan agak-agak susah gitu ya maksudnya murah itu gimana apa namanya tepatnya itu dimana ini yang kadang memang kita masih belum ngerti nah baru disitu mulai dapat itu dan akhirnya sampai lanjut dari sekarang jadi memang istilahnya perjalanan kita masing-masing investornya memang beda-beda jadi tidak masalah akhirnya kita kita dapat di sisi mana dan kapan oke menarik sharingnya mungkin langsung aja kita langsung saya tanya aja tentang conviction ini jadi kan mungkin bagi teman-teman mungkin setelahnya apa sih conviction ini sebenarnya conviction kan gampangnya adalah keyakinan ya mungkin keyakinan kenapa saya akhirnya pilih saham ini nah karena ini pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang ini tetap ada yaitu ini mas Ros kira-kira saham yang bagus untuk investing apa ini atau kira-kira saham yang bisa saya hold 5 tahun ke depan apa saya ditanya seperti itu saya sebenarnya kaget nih yakin nih kalau saya bilang saham X lo mau nge-hold 5 tahun yakin gitu akhirnya kan gak yakin juga gitu kan nah ini ini setelahnya hal-hal yang masih mungkin masih untuk pemula ini belum tahu gitu caranya gimana sih untuk kita punya conviction ini gitu nah kira-kira gimana nih Koto Mas oke saya mungkin pinjam pinjam ini ya pinjam penjelasan dari Papa Rahita nih Pak IG infekasi jalanan saya ingat salah satu tulisannya dia ketika kita misalkan milih transaksi ada sumbu X sama ada sumbu Y ya sumbu X sama sumbu Y ya Pak ya sumbu X dan kita akan perusahaan itu sumbu Y ini adalah potensi profit Pak nah jadi pilihan saham itu ada dibagi menjadi 4 kuadran lah yang kita gak yakin dan profitnya juga gak tinggi potensinya yang kita gak yakin potensi profitnya tinggi yang kita yakin potensi profitnya rendah dan yang kita yakin potensi profitnya tinggi Pak oke nah terkadang orang tuh yang jadi salah ketika milih transaksi mereka tuh milihnya adalah yang gak yakin potensi rendah diambil yang yakin potensi rendah diambil yang gak yakin potensi tinggi diambil total portonya jadi menggudak 60-70 saham padahal uangnya mungkin 100-300 juta tapi punya sahamnya 70 saham gitu kan jadi returnnya gak akan kita nah kita sebagai investor sebenarnya kan gak harus memencet tombol buy dan memencet tombol sell setiap hari Pak sebenarnya ini hanya saham-saham ya saham-saham yang kita yakin yang kita yakin potensinya tinggi Pak pilih yang itu aja itu kenapa misalkan ditanya kok beli saham apa sih saham saya dari dulu sampai sekarang saya belinya itu aja gitu saya naik 3 kali di pet aja saya masih beli sampai hari ini gitu kan nah sekarang pertanyaannya yang orang akan selalu bertanya Pak kenapa lu bisa yakin kenapa bisa yakin dan kenapa yakin potensi profitnya tinggi itu kan yang gini pertanyaan oke nah saya sih bagi saham itu ngikutin Peter Lynch tapi mungkin sedikit modifikasi Pak nyari saham kita harus paham dulu Pak saham itu story-nya apa kalau kita misalkan wah invest sahamnya call tapi gue berharap call itu pertumbuhannya bagus selama 10 tahun ke depan ya gila gitu kan kalau mau hancur mau Yohana Surya sama Einstein yang lola juga gak akan growth gitu aja gitu kan itu kan jadi kita harus paham kita tuh mau belinya sahamnya story-nya apa kalau misalkan sahamnya story-nya growth gitu ya yang fast growth ya coba aja coba aja di check itu memang sales-nya tumbuh enggak labanya tumbuh segala macam contoh deh emittan yang mungkin orang-orang gak tau lah emittan apa yang saya suka kita aja emittan itu saya gak mau nyebut call the emittan lah ya nanti dihangka pom-pom harga pucuk harga tiang segala macam saya males lah tapi misalkan emittan itu tahun 2020 itu kebanyakan customer-nya dia adalah oreka hotel restoran cafe sama salon bayangkan 2020 tuh bisnis ancur banget kalau pelaku industri pasti tau lah itu ancur banget nah perusahaan itu tapi bisa labanya ningkat pak salesnya turun labanya ningkat efisiensinya kan bagus berarti kan terus orang komen nih pak percuma perusahaan growthnya bagus kalau cuma karena efisiensi gak bisa naikin penjualan 2021 buktiin dia penjualannya naik dengan catatan loh ya 2021 oreka sama salon belum baik-baik aja artinya penjualan dia penjualan dia itu ditopang dari sektor lain which is sektor retail pak yang customer kalau kita ikutin ke istilahnya marketplace-nya dia gitu ya maka bapak akan mengetahui kenapa penjualannya naik sebenarnya nah ketika nanti endemi ini terjadi gitu ya covid ini berakhir covid ini berakhir habis itu saat penjualan di oreka atau restoran cafe ataupun di salon bagus salesnya bagus labanya bagus ya kenapa gitu ya gue yakin dengan seperti itu terus yang kedua misalkan saham yang istilahnya saham ya siklus lah orang-orang tahu lah saya ada ambil saham tambang dari tahun berapa ketika waktu itu harga call 50 USD pak bayangkan yang kosnya waktu itu sekitar 40 sampai 45 USD pak ketika harga call 50 sampai 55 dia masih bisa kasih dividen saya di atas deposito pak gitu dan harga call gak mungkin serendah itu kalau harga call serendah itu logikanya semua perusahaan call cuma tunggu giliran bangkrut pak kalau perusahaan call punya bangkrut artinya yang bertahan kan enak gitu kan karena produksi suplenya jadi berkurang nah kebetulan akhirnya akhirnya saya masuk di periode siklus yang jelek tetapi di perusahaan yang bagus dan tetap bisa dikumpulkan dividen sekarang dari dividen aja udah 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 balik modal gitu kan udah balik modal dengan peringkatan laba nah kurang lebih itu itu saham siklus pak kenapa kita bisa yakin bisa investasi di saham siklus karena di kondisi jelek aja ngasih bisa laba dan ngasih dividen yang bagus yang ketiga pak asset play mungkin asset play waktu itu gudang lah ya saya punya perusahaan pergudangan bayangin aja saya beli waktu itu 1,2T market cap pak dari market cap 1,2T harga assetnya 6 triliun pak utangnya cuma 1 triliun berarti 5 triliun saya dapet pak dari 5 triliun saya dapet perusahaan itu untung 200 miliar pak setiap setiap tahun per 6 per 6 gratisan 5 triliun ya kan gila pak nah itu contoh-contoh kenapa bisa yakin maksudnya kita harus bisa lakukan analisa yang menyeluruh sampai seperti itu nah yang paling mungkin orang banyak yang bilang Thomas berubah di tahun ini gitu ya karena ada beberapa orang tahu saya ada masuk ke satu saham di tahun ini yang tipenya special condition pak jadi perusahaan ini kondisinya nggak bagus lah bisa dibilang bukan perusahaan yang bagus saya masuk dan juga masuknya cukup besar pak hampir di atas 20 di atas 20% lah dari modal saya jadi perusahaan yang nggak bagus pak perusahaan yang tinggi terus nah tetapi berani masuk pak ya jadi kalau misalkan teman-teman baca tulisan ada satu tulisan highlight IG story saya yang cukup aneh gitu ya itu sebenarnya kode sebenarnya buat kisi-kisi lah untuk perusahaan itu perusahaan itu sebenarnya kalau teman-teman rajin pas lagi baca keterbuka informasi ya bayangkan aja perusahaan itu beli bisnis unit lah saya nggak mau nyebut bisnis unit apa ya beli bisnis unit pak belinya 9 pak beli 9 bisnis unit ya tapi dia cukup 2 pak 7 nya gratis beli gorengan aja 5 gratis 1 pak ini beli bisnis unit 2 gratis 7 pak gratis 7 2 gratis 7 gila nggak lebih gilanya lagi pak ya lebih gilanya lagi 2 ini harganya 2,9 t pak nilai bukunya hmm 2 t pak artinya berapa 900 miliar iya beli merasakan untung sebenarnya itu ya market cap ketika saya beli tau berapa pak 700 miliar pak saya beli perusahaan 700 miliar dapet gratisan 900 miliar dari 2 perusahaan yang dibayarkan gratis 7 pak dari rugi 80 miliar jadi untung 400 miliar pak karena pembelian bisnis unit baru ini pak kan gila nah conviction adalah sesuatu yang kita bisa dapatkan ya kalau kita melakukan analisa yang menyeluruh pak intinya kalau pilih investasi itu simple 3 yang kita harus checklist kamu sudah lakukan analisa menyeluruh atau belum sehingga kamu paham kamu beli kamu paham apa storinya kalau sampai perlu kamu paham pemain-pemainnya siapa ya yang kedua potensi kamu harus tahu resiko kamu itu sebesar apa di perusahaan itu jadi kayak saat yang terakhir kondisi saya bilang ya itu tinggi karena karena kalau ketulisan di publik ya pak ya ketulisan di publik 70 persen di publik pak kira-kira 27 persen milik publik bagus atau jelek logikanya jelek tapi saya bisa bahwa 70 persen milik publik bohongan kenapa bohongan karena data milik data 2000 kekirikatnya terjadi perpindahan barang dari milik ke publik itu tuh terjadi dari 2016 ke 2017 di data yang saya olah pak iya 30 persen jadi 70-an persen kepemilikan publik artinya ada perubahan 40 persen pak nah perubahan 40 persen itu saya threshold saya sampai olah data saya threshold 40 persen itu terjadi perubahan di tahun 2017 pak hmm kemuanya hebatnya terjadi di transaksi nego bukan di transaksi regular mungkin gak sih orang retail orang retail belinya di nego pak 40 persen loh lalu saya dapatkan average gak mungkin dong logika average-nya saya saya cari tuh average di negonya berapa sampai segitunya saya analisa pak average-nya 60,8 persen kemarin bulan Januari saya dikasih kesempatan masuk di bawah average itu pak ya hajar gitu aja mau turun sampai 54 saya ingat banget tiap hari saya hajar kebulan itu Januari saya cuma beli satu saham itu pak gak beli yang lain mantap berarti memang istilahnya memang kita harus intinya kan kita harus tahu story-nya pak ya sampai sedepan karena kalau Thomas tadi bilang 75 persen di publik saya aja kalau misalkan screening awal saya lihat catatan ke pemilik wah iya ini udah ngeri ngeri-ngeri sedap jadi jadi akhirnya saya biasanya skip tapi ternyata ada pandangan yang berbeda kalau kita tahu story-nya jadi memang salah satu kuncinya adalah kita analisa menyeluruh sampai benar-benar kita tahu story-nya maka disitu kita akan dapat conviction-nya kira-kira gitu sekali ya benar-benar nah saya saya yakin kalau saya ada sedikit keraguan saya enggak beli pak udah simpelnya gitu iya oke oke jadi memang karena ketika kita tahu story-nya berarti kita tahu apa yang kita beli plus kita juga harus mengukur resikonya seperti apa yang tadi Koto Mas katakan menar sampai Koto Mas ceritanya menggebu-gebu tadi saya jadi bersemangat tadi nah problemnya ini kan kalau kita melihat story kan berarti kita harus lihat story dan bukan hanya history kinerjanya saja tapi history story-nya apa sih yang membuat perusahaan-perusahaan di tahun lalu misalkan seperti Thomas tadi bilang itu terjadi transaksi semua seperti itu nah ini yang perlu kita kita dalami lagi nah kalau misalkan kita ya mungkin khususnya bagi kita yang masih pemula nih kok jadi kita sudut pandangnya pemula ini kok kayaknya sih yang akan kita lihat tuh banyak banget gitu nah mungkin bisa bisa gak nih kok kira-kira clue-nya nih kira-kira kita mempelajari story ini secara efisien itu gimana caranya ya oke paling simple yang pertama kita harus lakukan klasifikasi saham itu yang paling ini Bapak mau klasifikasikannya apa kalau misalkan contoh Pak saham mining ya saham mining kalau misalkan kita ITMG kemarin ya sorry anggap lah ITMG itu kan naiknya berkali-kali lipat atau SMDR naiknya kan gilaan tapi gak mungkin perusahaan seperti ITMG ataupun SMDR kita expect yang tahu tumbuhnya grotis seperti itu Pak jadi kalau kita misalkan kutu-kutu evaluasi habis itu untuk di saham-saham siklus seperti tambang atau perkapalan gitu ya seperti tambang ataupun perkapalan dengan grot yang istilahnya kayak ngitung kayak anak SMA oke dihitung rata-rata habis itu dapat efekan di tahun depan begitu ya kan gak mungkin jadi apakah itu saham siklus apakah itu saham grot atau ini cuma bukan istilahnya ini cuma saham yang kita cuma berharap karena asetnya bagus aja balance-nya bagus aja gitu atau saham siklus backdoor listing tender offer segala macem tahu Pak apa story apa story apa klasifikasinya kalau misalkan kita klasifikasikan dengan benar yang kedua adalah check dong kalau misalkan kita contoh contoh yang cukup cukup mungkin ekstrim lah ya misalnya contoh ada saham satu saham grot Pak satu saham grot produk-produk biasa dipakai di pasar Pak saya sampai tanya loh saya sampai tanya maksudnya kan dia salah satu bahan bakunya itu adalah minyak sama gas itu komponen tinggi dan sedangkan sekarang minyak sama gas naiknya kan gila-gilaan Pak orang semua orang semua lepas ketika lihat harga oil dan gasnya naik orang semua pada lepas emiten itu apa yang saya lakukan saya lakukan tidak padahal saya pas lagi RUPS saya dateng Pak RUPS saya gak peduli isi RUPS-nya apa sekok-koknya setelah RUPS saya harus bisa ketuk ngobrol sama bos ya ngobrol sama direkturnya saya cuma tanya satu pertanyaan saya cakap ya Pak ini kan oil sama gas naik nih Pak kos lu naik lu yakin gak bisa naikin harga jual habis itu dia jawab jawabnya tuh sambil kayak ketawa melecehkan gitu Pak ya yakin lah gitu Pak yakin lah itu gue ngerti target ya Pak tenang aja jadi yakin ya Pak bisa naikin harga jual yakin oh gitu kan nah terus sebelumnya sebenarnya sebelum dia ngomong yakin saya tuh udah ngecek Pak saya udah minta teman-teman saya yang memang istilahnya dagang di pasar segala macem yang memang lain sama di store produknya itu saya minta dia tanya eh harga produk dia naik atau enggak udah bos naik kemarin 1500 nah itu kan gue start dia bisa naik terus gue tanya udah kek 1500 lu masih beli ya produk dia masih yaudah soft gitu kan nah jadi makanya saya yakin makanya saya tulis tuh sudah naik lupa turun nah itu sebenarnya mengacau kepatian itu eminent-embitan yang berhasil menaikkan harga dan tidak kehilangan volume-volume penjualan kurang lebihnya kan seperti itu Pak nah itulah contoh kita dapatkan keyakinan keyakinan itu tidak hanya kita ngecek apa yang ada di laporan keuangan Pak kita tuh harus terjun ke lapangan ngecek kondisinya sekarang itu serba enak Pak kalau dulu kita harus benar-benar terjun ke lapangan sekarang saya cuma tinggal WhatsApp WhatsApp ke teman saya dong harganya produk ini naik enggak tanyain dong ke teman-teman lu masih pada beli enggak udah naik masih yaudah kayak misalkan sekarang saya udah tahu duluan nih Pak teman-teman susu bulan depan naik 20% ya itu semuanya dari apa semua informasi dari WhatsApp jangan cuma WhatsApp tanya stockpiknya apa stockpiknya apa jangan tanyalah kondisi seperti apa pahamin bisnisnya emiten kamu nah kurang lebihnya sih seperti itu itu kita bisa dapat conviction jadi enggak semuanya ada di laporan keuangan tapi semuanya itu ada di sekeliling kita emak-emak bagang pasar siapapun itu tuh adalah sumber informasi yang berharga untuk kita sebenarnya tergantung emiten lah ya kita harus cari emiten kita carilah informasi itu jadi kurang lebihnya sih mungkin gambarannya seperti itu klasifikasi cek di laporan keuangan cek semua story masih nyambung enggak untuk dia bisa bertumbuh lebih bagus ke depan mungkin seperti itu kalau dari saya terima kasih